Intro Sekarang masih si kakak dari Lampung nih Si kakak mau request masakan apa yoo Halo Ragan Indonesia, aku Zahra Dali Lampung Boleh gak minta tolong buatin makan kakasindahan? Pepes tapi pepes cumi ya Udah lama banget nih gak ngerasain makan pepes Tolong buatin ya Fem Intro Meskipun asalnya dari Pulau Sebrang Ternyata kakak cinta banget ya sama masakan Sunda Iya deh, kita masakin ya kak Pepes cumi spesial dari ragam Indonesia Oh iya, pepes bukan hidangan yang asing buat masyarakat Indonesia Khususnya di Tanah Sunda Pepes dikenal sebagai metode memasak tertua di Asia dan Amerika Latin Di Indonesia menu ini terkenal di kalangan masyarakat perkebunan Sejak zaman nenek moyang dan eksis di tahun 70-an loh Rasanya nikmat karena terdiri dari perpaduan rempah tradisional Daun pisang yang membungkus bahan makanan ini Membuat masakan semakin khas Bisa bikin langsung makan meningkat Fems, pepes identik dengan bahan baku ikan Makin kesini aneka bahan baku lainnya bisa dipakai untuk membuat pepes kok Misalnya cumi yang dirindukan kak Zahra tadi nih Yuk kita langsung bikin Bahannya ada cumi segar dan aneka bumbu rempah Nusantara Misalnya bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, serai, daun jeruk, dan kemangi Cumi diiris tipis-tipis dulu ya Fems Supaya bumbu bisa meresap sempurna Lalu marinasi cumi dengan lemon untuk mengusir bau amis Lanjut, cumi direndam dengan air panas Agar teksturnya lebih empuk dan mudah digigit Lanjut kita buat bumbu pepesnya Ulek sampai halus ya Lalu campur pada cumi deh Oh iya, cumi mengandung protein dan lemak omega 3 yang baik untuk tubuh Kalau bumbu sudah tercampur rata, tinggal bungkus dengan daun pisang deh Oh iya, cara memasak makanan dengan cara dibungkus daun pisang ini juga memiliki manfaat loh Kandungan antioksidan dan polifenol pada daun pisang ternyata bisa melawan sel kanker tuh Oh iya, bagi yang suka pedas, kalian juga boleh menambah irisan cabai Jumlahnya bisa menyesuaikan selera ya Kalau suka pedas, kasih cabai yang banyak Fems Setelah dibungkus rapi, kukus selama 10-15 menit saja Nah, pepes cumi siap disajikan deh Meski dibuat dari bahan apapun, cita rasa pepes memang selalu ngangenin Sama kayak kamu yang bikin aku kangen gitu Cie-cie Hihihi Meski banyak dijumpai di Tanah Sunda, pepes juga terdapat di berbagai wilayah di Nusantara Di Tanah Sunda, pepes disebut pais Sedangkan di Tanah Jawa dinamakan brengkesan Soal rasa sama enaknya Dan nikmatnya datara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa